Intro Dua dari tiga warga binaan kasus terorisme yang kini mendekam di lapas kelas 2A Kupang, Nusa Tenggara Timur di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 berharap Indonesia bisa lebih baik. Hal tersebut dikatakan ketika Holis alias Ibad alias Abu Jundi yang merupakan salah satu napi teroris yang sebelumnya menjadi bagian kelompok JIT Indonesia Timur yang diketuai oleh Santoso. Tak hanya itu, dirinya pun mengaku akan kerinduannya terhadap kampung halaman dan juga keluarganya yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Saya pribadi, tidak memakai siapapun sih, saya pribadi, ya berharap, ya nggak berharap juga sih, inginlah, ingin melihat perubahan di sini ke arah yang lebih baik. Punya nggak, bang? Serin dua. Perubahan itu, pasti dari itu adalah fituran manusia. Karena kan, kita manusia pasti disertakan, sekejap makhluk punya, pasti diperlaksanakan. Kami pun seperti itu. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kupang mengatakan, jika saat ini Abu Jundi dan Budi, dua dari tiga napi teroris yang ada di lingkungan lapas, mulai bisa beradaptasi dan bergaul di tengah warga binaan lainnya. Namun kembali sedikit kesulitan, setelah satu napi lainnya yaitu Dwi yang terakhir tiba di lapas Kupang dari rutan Makobrimob, justru memperlambat proses pembinaan bagi kedua napi lainnya. Datang yang satu, namanya Dwi, ini kelihatan mereka terpengaruh, walaupun mungkin tidak terlalu, apa namanya, tidak langsung didoktrin. Tapi dari segi hukuman, mungkin itu yang datang belakangan ini lebih tinggi jabatannya di kelompok mereka, sehingga yang dua ini menjadi proses pembinaannya agak mundur. Tapi untuk pelaksanaan pembinaan masih bisa ikut bersama, seperti tadi kan, sholat bernyamah bersama, kemudian dalam proses pekerjaan, dalam proses pemeriksaan masjid, dan lain sebagainya masih ikut bersama-sama. Kalapas juga berharap ketiga napi bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan, mengingat para anggota sipir kekurangan pamong napi yang seagama. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, tim meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!